Halo, Mas Satya. Gimana caranya ketika memiliki kebiasaan buruk mau kita hentikan? Oke, kebiasaan buruk, saya juga banyak sekali kebiasaan buruk sebenarnya. Tapi gini poinnya, kebiasaan buruk atau habit ya ketika kita bicara habit secara umum, habit itu bisa terjadi ketika dilakukan berulang-ulang, baik yang buruk maupun yang baik. Dan sebenarnya tidak ada kebiasaan buruk atau baik, sebenarnya kayak otak kita mengajarkan kita itu adalah kebiasaan yang membuat kita nyaman, yang enak, tenang, damai, atau mungkin ngerasa kayak comfort zone dibilangnya, bahwa tidur sampai siang itu otak kita juga punya niat, oh kamu tuh butuh istirahat, kamu tuh jangan capek-capek, jangan tolong pagi-pagi, gitu. Atau mungkin bahkan ngerokok, gitu. Pasti ada niat positif dari otak kita ngajarin, bahwa misalnya, oh iya kan ini buat relax, oh iya ini buat gaut, ini kan buat networking, kalau nggak ngerokok kamu nggak bisa join, dan seterusnya. Pasti ada niat positifnya. Nah, kalau mau kita merubah kebiasaan dengan lebih permanen, itu kita harus mulai ngajak ngobrol diri kita. Ketika kebiasaan buruk itu kita lakukan, niat positifnya apa sih kita punya, apa yang kita lakukan untuk melakukan kegiatan itu. Jadi misalnya tadi, misalnya bangun siang itu, ternyata niat positifnya adalah biar lebih fresh, gitu. Atau ngerokok itu biar lebih relax, atau networking, atau apapun. Nah, niat positifnya nggak boleh dihilangin. Jadi kalau cuma ngerokok sekedar berinting rokok, tapi niat positifnya tidak dipenuhi, dia akan menjadi sebuah kegalauan yang luar biasa di badan, pikiran, dan perasaan kita. Jadi kalau kita mau merubah kebiasaan yang kurang baik, kenali dulu apa intensi positif dari kebiasaan itu. Kemudian cari cara untuk menggantikan intensi positifnya. Contohnya bangun siang, niatnya, niat baiknya tanda-tanda diri kita bahwa sadar kita pengen biar kita bisa lebih istirahat, lebih panjang, biar badannya lebih fresh, biar bisa lebih sehat, biar lebih seger, dan bisa-bisa sepanjang hari, bisa mungkin ngerasa fresh, gitu, dibanding kalau bangun pagi-pagi nanti siang-siang ngantuk. Nah, kita mulai ngajak ngobrol, oh, niat positifnya bagus, yuk kita mulai dengan gimana, dengan tidurnya lebih sore, gitu. Jadi misalnya biasa tidur jam 12 malam, yuk coba setengah 12, minggu depan jadi jam 11, minggu depan jadi jam setengah 11, minggu depan jadi jam 10, sampai misalnya jam setengah 10, jam 9, gitu. Artinya apa? Tidurmu tetap cukup, bangunnya tetap apa? Tidurnya tetap panjang, bedanya bangunnya lebih pagi. Jadi kayak niat untuk badan fresh tetap bisa tercapai, gitu. Tapi nanti mulai diajarin, gimana biar bisa tidur lebih cepat, gimana biar waktu di malam hari bisa digunakan untuk yang, apa namanya, dikurangin, artinya tidak perlu sampai malam, dan seterusnya. Tapi di-breakdown. Jadi semakin kita punya goal gede, itu semakin pusing otak kita. Tapi ketika kita breakdown jadi kecil, otak kita jadi paham apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, mulai dari mana ngerjainnya, dan seterusnya. Oke? Kenali diri Anda, yang positifnya apa? Cari cara lain, yang cari alternatif lain yang lebih bagus untuk bisa memenuhi niat positif tersebut. Terima kasih. Ada terima kasihnya terus kita ini.